Oke, yang saya lihat akan ada pembangunan lagi, setelah itu perekonomian akan menjadi, mulai mau akan membaik, karena mereka, misi mereka bagaimana caranya untuk merubah kehidupan orang-orang yang bawah. Yang saya lihat kehidupan kita dalam keuangan, perekonomian akan mulai membaik, itu yang saya lihat. Harapannya pastinya anak-anak muda juga diberikan kesempatan untuk memberikan sumbangsi untuk bangsa ini, dan dia kita lihat ke depannya, apalagi yang bisa kita lakukan. Untuk merubah negara ini seperti zamannya Paswarto, tidak. Tapi bagaimana caranya dia merubah keadaan ini bisa menjadi lebih baik ke depannya, minimalnya bisa membuat keadaan Indonesia itu, perekonomian masyarakat kecil bisa naik ke kelas menengah. Ini parah nih. Tapi akhirnya saya kasih cuma foto yang itu. Saya kan anti mainstream, maksudnya apa ya. Males saya kalau sama sama orang, saya bikin aja yang lain. Tiga hari pasca Pilpres, nama paslon Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka hingga kini masih memimpin jauh di atas dua paslon lainnya. Meski belum 100%, namun diprediksi jika hasil ini tak jauh dari perhitungan sah KPU yang nantinya akan dibacakan pada bulan Maret mendatang. Dengan adanya kemenangan ini pula, seakan menjawab bahwa prediksi satu putaran memang akan terrealisasi jika nantinya Prabowo dan Gibran dinyatakan menang atas perhitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Meski sudah di atas angin, belakangan muncul sebuah spekulasi yang mempertanyakan soal nasib kepemimpinan Prabowo dan Gibran dalam lima tahun mendatang. Bukan tanpa sebab, hal itu dilandasi oleh banyaknya gesekan politik yang dirasakan oleh lapisan masyarakat di tengah proses pemilihan umum kemarin. Lantas, seperti apa terawangan seorang peramal melihat kepemimpinan Prabowo dan Gibran yang akan memimpin Indonesia untuk lima tahun ke depan? Yang saya lihat akan ada pembangunan lagi, setelah itu perekonomian akan menjadi, mulai mau akan membaik, karena misi mereka bagaimana caranya untuk merubah kehidupan orang-orang yang bawah. Yang saya lihat kehidupan kita dalam keuangan, perekonomian akan mulai membaik, itu yang saya lihat. Setelah itu fasilitas-fasilitas kesehatan juga mereka akan semakin membuat masyarakat Indonesia itu bisa lebih nyaman, itu yang saya lihat dari penerawangan saya. Kalau dibilang untuk semakin sulit untuk mendapatkan keperjayaan masyarakat, jawaban saya enggak, karena nanti yang demo ini kan hanya sekelompok-sekelompok yang tidak menerima yang terjadi dengan peselon-peselon mereka. Seperti itu. Sebenarnya enggak usahlah kita saling, sekarang bagaimana caranya kita bisa memajukan Indonesia, akan lebih bagus seperti itu. Oh pasti ada yang tidak terima. Pasti tetap ada yang tidak terima. Karena mereka merasa bahwa mas, enggak mungkin saya kalah. Tapi jawaban saya mungkin ini sudah takdir yang Pak Prabu harus naik. Kita rejeki yang sudah dikasih Tuhan, yang memang hak dari kita, mau digeser apapun tidak akan bisa. Jawaban saya seperti itu. Karena niat mereka berdua, sama-sama ingin memajukan Indonesia untuk lebih baik ke depan. Jadi jawaban saya tidak ada niat dia untuk menggeserkan Prabowo. Tidak ada. Malah dia berpikir bahwa dia sangat berterima kasih, karena Pak Prabowo menarik dia, menjadi wakil dia. Pasti dilaksanakan mereka. Karena mereka memang, niat mereka untuk memberi kesehatan yang lebih bagus buat anak-anak Indonesia. Karena mereka ingin, anak-anak ada kan anak-anak yang di daerah-daerah di kampung, yang jalan kaki, kadang-kadang dia lupa makan, masuk sekolah kadang-kadang dia rasanya perutnya udah kelaparan. Jadi saat belajar kan malas, kadang-kadang ngantuk, karena kan lapar. Jadi itulah yang mereka pikirkan bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa mendapat kesehatan yang lebih bagus, saat melakukan pelajaran sekolah itu, mereka bisa lebih bisa menyimak, mengikuti itu yang mereka inginkan. Oke, kalau kita melihat dari tanggal lahir, tanggal lahirnya sebenarnya kalau dilihat dari Mas Gibran, dia itu berungsur api, setelah itu Pak Prabowo itu berungsur logam. Sebenarnya energi api ini yang akan membentuk logam ini untuk menjadi sesuatu barang yang sangat berharga sebenarnya. Tapi kalau dihitung, sebenarnya ciong, tidak cocok. Tapi karena ini orang tua dengan muda, jadi yang tua bisa lebih mengalah, kadang-kadang yang anak yang muda, yang umur yang lebih muda, saya lihat dia akan lebih, apa ya, kayak menghargai orang yang lebih tua. Jadi jawaban saya, tidak cocoknya mereka, tapi yang muda akan lebih bisa menghargai yang lebih tua. Sama juga yang tua lebih sedikit menghargai anak yang lebih muda. Jadi dia kayak mengemong untuk yang lebih muda, itu aja. Karena unsur bisa membedakan, tapi saat mereka menjalani nanti, mereka akan tahu posisi mereka masing-masing. Untuk merubah negara ini seperti zamannya Paswarto, tidak. Tapi bagaimana caranya dia merubah keadaan ini bisa menjadi lebih baik ke depannya, minimalnya bisa membuat keadaan Indonesia itu perekonomian masyarakat kecil bisa naik ke kelas menengah. dan sepertinya. Hanya sekedar ngejak konten. Kalau salah ya salah. Deklarasi kemenangan para pendukung Prabowo Gibran memang terlihat banyak diusung oleh para selebriti tanah air. Dalam acara Nobar Hitung Cepat Lembaga Survei bersama para relawan Prabowo Gibran, terlihat banyak para artis yang antusias atas pencapaian suara Paslon 02 yang berhasil memenangkan perhitungan sementara dengan hasil yang sangat memuaskan. Pagelaran itu pun dihadiri oleh nama-nama besar seperti Gading Martin, Raffi Ahmad, dan juga Ria Ricis yang turut andil dalam acara tersebut. Lantas seperti apa harapan para artis jika Prabowo dan Gibran resmi meraup kemenangan dalam satu putaran? Depannya pastinya anak-anak muda juga diberikan kesempatan untuk memberikan sumbangsi untuk bangsa ini. Dan kita lihat ke depannya apalagi yang bisa kita lakukan. Pastinya yang sudah kemarin-kemarin yang sudah baik-baik yang dijalankan oleh Pak Jokowi dilanjutkan lagi, yang belum atau masih kurang kita evaluasi lagi. Dan kita juga sebagai pendukung juga tidak cuma pendukung saja, tapi kita justru harus mengawasi. Jadi ketimbangnya harus... Iya, kita berani milih, berani nagih juga. Oh iya, ini kan pesta, maksudnya pesta demokrasi, tapi benar tadi kata Pak Prabowo sudah selesai semuanya. Kita tinggal menunggu hasil akhir, walaupun KUIKON sudah ada di beberapa hasil. Yang penting kita semuanya saudara yang masalah-masalah kampanye kemarin sudah selesai semua sekarang, bagaimana caranya kita saling berangkulan lagi untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Wah banyak PR-nya buat seniman sih, jadi mudah-mudahan nanti seniman juga mendapatkan tempat. Kita seniman-seniman, khususnya mungkin yang muda-muda, memberikan beberapa masukan, kebudayaan, segala macam, nanti kita bisa berolah-olah. Gila, gitu. Euphoria hari ini amat-sangat bahagia. Dari sebelum menang aja, sudah bahagia pesta rakyat semuanya. Euphoria-nya saya tidak merasa pemilu kali ini adalah pemilu. Jadi ini kayak, yaudah pesta rakyat aja gitu. Emang gak ada bentrok-bentrok, saya ngerasa damai-damai-dangai aja sih gitu. Euphoria yang sekarang lebih ke happy. Happy, puas dengan hasilnya gitu. Karena aku nyoblos jauh banget di Bogor. Ngeliat Bapak itu berpidato, saya amat-sangat luar biasa. Gak nyangka gitu, beliau selatang dada itu. Selegowo itu. Bahkan rivalnya sendiri aja, dia sebutkan dengan amat-sangat lantang gitu. Dan tanpa, selalu pidatonya tanpa menyakiti dan membuli siapapun. Memang yaudah, untuk pasulon gue ini aja, dan untuk visi-visi itu aja. Gak pernah, kenapa saya pilih juga pasulon gue, kenapa saya pilih Pak Prabowo dan Mas Gibran, karena itu. Karena menurut aku, udah gak zaman ya buli-bulian, sindiran-sindiran kayak gitu sih. Jadi udah saatnya kita politik sehat. Menurut aku, Mas Gibran menjadi wakil itu adalah cetusan baru dan terobosan baru di seluruh dunia ya. Menurut aku karena apa? Karena gak cuman, dia itu gak cuman muda doang, tapi dia ada isinya menurut aku. Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan effort aku ya amat sangat untuk beliau. Tolong Pak janjinya ditepati. Gitu aja sih ya Pak. Karena saya yakin Bapak Prabowo adalah negarawan, dan dia orang yang tahu, dia berintegritas dan tahu balas lebih, jadi dia juga pasti tahu akan janjinya. kegembiraan ini kegembiraan milik kita semua sayang. Kalau Inang sih ngeliatnya, ini kan bener-bener orang-orang, anak-anak muda lah rata-rata. Lihat gak? Yang dateng tuh anak-anak muda semua. Inang nih yang paling tua tadi dengan Pak Rosan, kena desak-desakan itu, yang kita akhirnya mau keluar aja, setengah mati bayangin loh. Beliau itu ceplah-ceplos, ngomongnya apa adanya. Dan saya pikir kita harus kembali ya, mendengarkan apa yang selalu menjadi garis bawah dari apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Bahwa yang nomor satu adalah persatuan dan kerukunan. Rekonsiliasi. Saya ini akan menjadi presiden bagi orang-orang yang juga tidak memilih saya. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Dia berjanji akan menjaga, akan memperbaiki kehidupan. Dan saya pikir kita melihat sebagai sosok yang satu tulus, dua ikhlas ya. Gus Dur pernah bilang seperti itu. Ada masa lampau yang selalu dipertanyakan. Saya pikir kalau masa lampau itu selalu diungkit-ungkit setiap lima tahun, ini masanya untuk betul-betul melihat apa sih yang akan dilakukan oleh seorang Prabowo dan Gibran untuk bangsa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wasallim salaman ta'amman ala sayyidina Muhammadin illazi tu'izzubihi praboh wa gibran izan kamilan marbiyan nafian li ummatihi sallallahu alaihi wasallam wa li indonesia wa jami'i ra'inyadih wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam hati wa nafasim di adadin kulli ma'lumillahi Ya Allah, kirimkan sholawat yang sempurna serta salam yang utuh kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya engkau mau memenangkan Prabowo Gibran dengan kemenangan tanpa cacat dan engkau ridhoi serta kemenangan yang bermanfaat bagi ummat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bermanfaat untuk Indonesia serta seluruh rakyatnya sekaligus kirimkan sholawat yang sempurna serta salam yang utuh kepada keluarga dan para sahabat Nabi dalam setiap kerlingan mata dan tiap nafas sejumlah apapun yang engkau ketahui berahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin cinta itu mempertemukan hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya cinta itu menyatukan mereka tau gak hal-hal lain di luar itu? hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? cinta itu melisahkan kalau orang tua gue pada akhirnya tidak menganggap gue anaknya lagi bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan satu saat gue kenapa-napa dibunuh misalnya anak saya nikah kenapa yang jadi walinya itu bukan saya tapi satu hal yang pasti cinta itu punya kekuatan Alvin in love cinta untuk semua beralih sejenak dari peta persaingan presiden terpilih sosial media kini juga sedang menyeroti komedian Komeng yang juga disebut-sebut menjadi MVP dalam pemilu kali ini ia keikut sertaan Komeng dalam kontestasi pemilihan DPD Jawa Barat juga tengah disorot lantaran dirinya yang maju secara individu alias non-partai tak cukup sampai disitu Komeng bahkan tidak melakukan kampanye besar-besaran seperti artis-artis lainnya namun pada kenyataannya Komeng justru berhasil menang telat mengungguli suara-suara lain di DPD Jawa Barat lantas benarkah kunci dari kemenangan Komeng tak jauh dari strateginya yang memamerkan foto bergaya komedi yang ia pakai di kertas lembar suara ini parah nih nomor 10 nomor 10 kalau foto waktu awal ke KPU kasih yang biasa untuk kebutuhan administrasi terus waktu KPU minta buat di kertas suara KPU sih bilang kalau bisa pakai yang cirika sendiri atau pakaian daerah kayak DAPIL JABAR mungkin bisa menggunakan hal-hal yang berbau jabar tapi akhirnya saya kasih cuma foto yang itu saya kan anti mainstream maksudnya apa ya malas saya kalau sama sama orang saya bikin aja yang lain lucu lucu maksudnya out of the box yang pasti kita doakan yang terbaik buat Bang Komeng mudah-mudahan juga kalau kepilih amanah dan juga teman-teman lain yang nyalek mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik kalau untuk kedepannya sih saya bawa konsep seni dan budaya karena saya ngertinya bidang itu maksudnya Korea kok bisa menjajah kita dengan seni dan budayanya masa kita yang negaranya lebih luas tidak bisa dan di Korea itu pemasukannya kalau nggak salah untuk APBN-nya dari seninya dia itu drakor terus K-pop itu double digit itu begitu sih nggak tahu saya belum pernah masuk ke sana dan saya belum paham apakah bisa dengan konsep itu nah selesai sudah Cumi Lovers saksikan terus Cumi Camp Indep kabar lengkap mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya dan jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube Cumi Cumi selamat menikmati volt m